Bapak Jokowi Dodo Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Selamat Pak, sudah setahun nih masa kemimpinan Bapak di Ibu Kota Enggak kerasa ya Pak? Ya kan baru setahun Dari semua target nih Pak yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Yang sudah tercapai apa saja Pak? Gini Pak ya kita ini pengennya kerjakan cepat-cepatan lah Yang bisa kita kerjakan cepat-cepat Kalau yang pro-proses ya memang harus melalui tahapan proses Seperti waktu kita dilantik 15 Oktober Kemudian pada awal November kita sudah keluarkan ini kan Kartu Jakarta Sehat seperti ini Oh kan yes Iya hanya dalam waktu satu bulan kita nggak ada Kita bisa keluarkan sebuah sistem kartu Jakarta Sehat Yang ini kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan yang membutuhkan Sampai sekarang sudah keluar kira-kira 2 juta lebih kartu ini Dan target kita kira-kira 4,7 juta Ini sebuah sistem yang dipegang oleh masyarakat Kalau ada warga yang sakit langsung ke puskesmas Atau berat langsung ke rumah sakit Dengan rujukan dari puskesmas Ini sistem Kalau yang lain biasanya yang menganggarkan Tapi sistemnya nggak dibangun Terus anggarannya itu untuk siapa Untuk si A, si B, si C, siapa Kan sulit Kalau ini jelas sistemnya ada Dan setelah itu kita juga keluarkan lagi kartu Jakarta Pintar Seperti ini Oke Banyak yang menyampaikan Sekolah gratis Sekolah gratis Gratis yang mana Kalau SPP memang sudah gratis Tapi ada 13 komponen biaya Sekolah yang itu memberatkan yang tidak mampu Dari biaya seragam Sepatu Beli buku Untuk transport Untuk las dan lain-lain Dari situ Keluar yang Dari keluar-keluan masyarakat Keluar yang namanya kartu Jakarta Pintar Ini dipakai untuk Menutup Meng-cover Biaya-biaya yang tadi saya Sampaikan Untuk SMA-SMK Diberi 240 perbulan Yang SMP Untuk Kartu Jakarta Pintar Diberikan 180 ribu Dan sudah diberikan kepada 381 Anak Yang pegang ini Targetnya apa? Ya targetnya kalau tahun ini Memang 381 Tapi tahun depan akan Kita tingkatkan lagi Kalau memang masih Dilihat kebutuhan di masyarakat Masih diperlukan Kalau tidak ya berarti cukup Dua kartu ini Yang menyandung Kendalanya apa Pak? Ya biasa Dalam Membangun sebuah sistem Di depan pasti ada Kayak kemarin Waktu Jakarta Sehat nih keluar Masyarakatnya seneng Tetapi rumah sakitnya Blue duck Sehingga Apa Sehingga sampai kewalan Tidak ada Ruang Tidak ada kamar Saya kira wajar Karena yang sakit itu Sudah bertahun-tahun Bertumpuk-tumpuk di rumah Ada yang sudah setahun Ada yang sudah lima tahun Ada yang sudah tiga tahun Tidak ada apa-apain Dan di rumah Begitu ini keluar Ada harapan Dari masyarakat untuk sembuh Sehingga semuanya Berbondong-bondong Ke rumah sakit Rumah sakitnya penuh Rame Sehingga kemarin juga Ya ada sedikit Apa Perbedaan dengan Dewan Dengan Dengan DPRD Tapi juga Sudah kita jelaskan Dan tidak ada masalah Dan Setelah 4-5 bulan Sekarang normal Rumah sakit normal Kembali Pusat rumah sakit Kita cek Normal kembali Karena yang sakit-sakit Tadi sudah di tangan Ada kira-kira 510 ribuan Yang sudah Tertangan Yang dulu bertahun-tahun Tidak di tangan Sekarang sudah normal Kembali Oke kalau Masalah yang terasa Kronis gitu Selama setahun ini Yang berat tuh Yang kendala tuh Apa aja pak Ya menurut saya Tidak ada lah Oh persoalan juga jelas Ada Yang mana Ada semuanya Sudah kita lihat Problemnya di kampung mana Juga jelas Persoalan-persoalan Juga Bisa dilihat dengan mata Juga kelihatan semuanya Ini kan Sekali lagi Ada yang bisa diselesaikan Dalam waktu cepat Ada yang perlu Tahapan-tahapan Agak Jangka tengah Dan jangka panjang Misalnya kayak Macet banjir Gak mungkin langsung Balikkan tangan Selesai Sub indo by broth3rmax Terima kasih.